Hingga ini operasi pencarian korban Banjir Bandang masih terus berlanjut. Kendala cuaca suatu waktu berubah dan kondisi lupur dalam dan material baru dan kayu yang besar menjadi kendala petugas untuk pencarian korban. Tim Sargabungan masih terus berlanjut mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Tidak hanya pencarian lewat darat, tim juga melakukan penyesuran sungai dengan perahu karet. Cuaca dan keadaan medan yang berat menjadi tantangan petugasar. Selain itu untuk pencarian di darat selain cuaca kondisi lupur yang dalam dan sudah mulai mengeras, menyelidikan petugas untuk melacak keberadaan jenazah dan selain itu material batu dan kayu besar juga menjadi kendala. Untuk korban yang masih dalam pencarian sebanyak 11 korban sedangkan korban yang telah ditemukan 61 korban. Selain pencarian, perbaikan infrastruktur juga dikebut perbaikannya termasuk normalisasi sungai. 509 orang. Kemudian meninggal dunia 61 orang dan saat ini sedang proses pencarian 11 orang. Kendala yang terjadi sampai dengan siang hari ini, yang pertama tentu kita saksikan bersama-sama. Cuaca sering berubah-ubah di wilayah pencarian di site yang 10 ini. Dan yang kedua, material rumpur. Berdasarkan informasi dari tim di lapangan, material rumpur itu hampir setinggi 1 meter. Sehingga itu yang menyusahkan tim di lapangan untuk mendeteksi apakah di dalam rumpur tersebut ada korban atau tidak. Sehingga itu yang membuat tim di lapangan mendapat kendala. Dari Kabupaten Tanah Natar, Sumatera Barat, Agus Listio, Ainews melaporkan.